Sukses menggelar hajatan pemilu 2024 secara serentak. Sekitar 200 hari lagi, KPU Bali kembali akan disimbukan dengan penyelenggaraan pilkada serentak secara nasional. Polda Bali siap bekerja sama dengan KPU dan instansi terkait untuk menjaga keamanan Bali. Hajatan Pesta Demokrasi Serentak Februari lalu di Bali berjalan sukses, aman dan tanpa gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan sekitar 200 hari lagi, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU kembali disibukan untuk menggelar pilkada serentak secara nasional yang digelar pada 27 November mendatang. Sejumlah tahapan telah dilakukan komisioner KPU baik di provinsi maupun di kabupaten yang menggelar pemilihan kepala daerah ini. Mulai dari pemuk tahiran data pemilih hingga merekrut kembali badan ad-hoc pemilih mulai dari PPK, PPS hingga KPPS. Dan Polda Bali siap bersinergi dengan KPU bersama instansi terkait agar pelaksanaan pilkada berjalan aman dan juga lanjar. Sampai saat ini Polda Bali belum melihat adanya potensi gangguan keamanan yang mengkhawatirkan. Potensi gesekan antar pendukung yang namanya pemilu atau konflik kepentingan pasti ada. Pasti ada. Cuma kalau sampai saat ini kualitas atau levelnya belum tinggi. Belum tinggi. Kami tidak melebihi perintah pimpinan, melewati perintah pimpinan. Hasil deteksi awal sampai saat ini belum ada konflik kepentingan yang menimbulkan kualitas gangguan keamanan yang penonjol. Sementara itu saat ini KPU telah membuka pendaftaran dengan menjaring calon pasangan kepala daerah dari jalur independen selain pemukahiran data pemilih. Harapannya tingkat partisipasi pemilih yang datang ke TPS di atas 80 persen. Saat pemilu serentak lalu dapat diikuti dengan tingginya warga yang datang ke TPS untuk memilih pasangan kepala daerah yang menargetkan sekitar 75 persen partisipasi pemilih. Bagaimana menghindari hoax informasi-informasi yang tidak baik yang ada di media sosial. Inilah tugas dari lembaga penyiaran TV, radio, dan media cetak untuk menjadi lembaga verifikasi. Agar betap-betap hoax itu tidak muncul di ini dan menjadi sumber dari masyarakat untuk melihat benar dan tidak ada. Pilkada Sertak pada 27 November mendatang di Bali akan memilih gubernur dan wakil gubernur Bali, bupati dan wakil bupati di Giyayar, Gunggung, dan Bulele. Dari Denpasar, Agus Sugiyana, Ainews, kelaporkan.